Halo Renbrothers semua, balik lagi sama kita Renbow Moto Builder. Ini ada customer nggak ngerti lagi deh, customer Renbow ini aneh-aneh semua. Jadi ini motor bener-bener baru keluar dari bengkel custom, baru selesai jadi ini. Dan kita juga tanya nih, kenapa mau dikikitain lagi gitu. Padahal sebenernya udah rapi, kalau saya lihat juga ceketnya udah bagus. Udah bener-bener baru semua partnya gitu kan. Tapi ya, balik lagi karena dia terkena racun yang ada di Renbow. Jadi tiba-tiba, mas ini saya mau rubah jadi ala Renbow gitu. Wah, padahal sayang juga mas soalnya ini kan udah bener-bener baru, udah rapi segala macam. Ya nggak apa-apa, pokoknya saya mau dirubah jadi trekker yang seperti Renbow bikin gitu. Oh, yaudah oke oke, yaudah akhirnya motornya dikirim kemarin dari Semarang. Kita udah lihat bentuk aslinya. Sebenernya speknya juga sudah lumayan dari Muleban, sudah pakai Sinko, part-part juga. Chatnya juga bagus banget ini saya lihat. Dan ini ada logo Barcelona, ini kayaknya mungkin request dari si customer-nya nih waktu itu dia minta ada logo Barcelona. Nah, ada tulisan Fisca Barca juga kayaknya ini memang pecinta Barcelona. Jadi si customer ini kerja di Jepang gitu. Dan dia waktu itu bikin motor custom ketika masih di Jepang. Dan dia berharap ketika pulang motornya sudah selesai. Jadi motornya baru selesai. Tiba-tiba dia iseng karena sedang isoman di... Karena kalau dari luar dia kan harus isoman tuh di Wisma Atlet, 14 hari dia iseng-iseng gak ada kerjaan. Buka Instagram, lihat Renbow, waduh racunnya langsung masuk ke dalam tubuh. Jadi akhirnya dia mau motor ini di Renbowkan lah gitu. Seperti trekker yang kita bikin padahal sebenarnya speknya juga udah lumayan oke, udah lumayan rapi gitu. Jadi kalau kita rencananya nih, rencananya ada beberapa part yang akan kita sesuaikan sesuai dengan apa yang biasa Renbow pakai gitu. Yang pertama mungkin dari headlamp-nya ini mungkin kita akan sesuaikan. Jadi posisi headlamp-nya akan kita sedikit turunkan gitu kan. Kemudian kolet dari seperti biasa master ramp kita selalu pakai RCB. Jadi rencana ini akan kita ganti master ramp-nya kita pakai RCB gitu. Upset down-nya juga kita rencana pakai Scarlett. Kenapa? Karena kita pakai yang ada rebound adjustment-nya. Jadi posisi empuk, keras, rebound-nya bisa diatur gitu. Terus juga tank-nya rencana kita mau, karena kita mau nyesuaikan bodi-bodinya, tank-nya rencana kita akan ganti nih. Kita akan ganti dengan yang lebih sering kita pakai lah. Ibaratnya seperti itu. Sampai sebenarnya tank-nya juga udah oke sih. Cuman karena customer minta dirubah sesuai kita, yaudah akhirnya kita ubah. Seperti itu. Untuk yang depan seperti itu, setangnya juga rencana kita mau pakai, Punyanya Expedition. Jadi dia bahannya jauh lebih kuat gitu kalau Expedition. Proteper sebenarnya udah oke sih. Udah oke cuman kita mau yang high spec sekalian kita pakai Expedition gitu. Kalau speedometer kita akan pertahankan karena kita, Standarnya kita sama juga sama seperti pakai ini. Spion juga kita akan ubah pakai, Punyanya Rizoma di bar end gitu. Dan hand green-nya kita rencana pakai RCB. Dan tentunya, Saklar panel-nya ini kita pakai punya pulsar nanti. Yang ada indikator lemnya warna biru. Jadi, rainbow banget lah gitu. Ibaratnya gitu. Kalau ini sebenarnya tutup taginya juga udah pakai Ninja. Kawasaki Ninja sebenarnya udah oke juga gitu. Tapi dari customer minta dirubah, taginya oke. Dan juga untuk cover kanan-kirinya, Itu mungkin bentuknya akan kita tetap pertahankan seperti ini. Tapi ada beberapa bagian yang mungkin akan kita repair. Contohnya, Titik-titik bautnya ini nanti akan kita pindahkan di ujung-ujung. Jadi supaya terlihat lebih rapi gitu. Kalau kita, Biasanya rainbow ini ada di tiga titik lah di ujung-ujungnya sini. Jadi, Tengahnya ini, Cetnya jadi kelihatan pewah gitu. Terus juga untuk jog, Standar kita kita pakai MBTEC. Nanti kita akan sesuaikan motor ini pakai MBTEC. Kenapot juga kita nanti mau rubah pakai rainbow exhaust. Jadi kita akan rubah. Sebenarnya kenapotnya ini cakep juga sih, Sudah stainless juga nih. Cuman, Kalau di standar kita semua pakai rainbow exhaust, Kita akan ganti. Dan nanti pakai DB killer juga. Dan juga request ya, Dari customer dia mau dirubah jadi double shock. Jadi, Motor Scorpio ini, Dia kan, Originalnya adalah monoshock. Jadi, Kita, Rencana customer mau rubah menjadi double shock, Supaya lebih kelihatan keker. Jadi, Kita akan pakai shock breaker merek YSS. Karena Scarlett nggak masuk-masuk, Kita pakai YSS dulu ya. Bicara-cara. Jadi, Dan juga untuk stand, Mungkin nanti kita akan diskusikan lagi, Kira-kira mau tetap pakai ini, Atau pakai yang LD yang standar kita pakai. Tapi sebenarnya ini juga sudah oke sih. Tapi nanti kita coba cek. Dan juga, Sparkboard belakang juga nanti kita sesuaikan gitu. Kita sesuaikan. Yang pasti, ARM, Ini dia masih pakai bawaannya Scorpio. Kita, Standar kita, Biasanya kita pakai yang aluminum. Jadi, Rucana kita mau ganti pakai yang tracker banget lah gitu. Kayak tracker banget. Seperti motor-motor fiction, Ataupun Scorpio yang sudah sering kita review di YouTube kita. Nah, Kira-kira kita akan pakai arm yang model kayak gitu. Sebenarnya kalau dari kaki-kaki sebenarnya udah oke. Dia udah pakai bansin gue depan belakang. Jadi, Kita mau bikin, Sedikit perubahan yang sesuai dengan request customer. Dan, Untuk chatnya, Kita mau, Bikin ala-ala tracker Jepang gitu. Jadi, Lebih bertema, Japan tracker gitu. Jadi, Nanti untuk chatnya, Karena ini sesuai S&K warna merah, Kita tetap pertahankan warna merah. Cuman, Warna nanti akan kita sesuaikan. Seperti tracker Jepang gitu. Jadi, Lebih berkarakter lah untuk motornya. Untuk motor ini, Kira-kira, Kayak gitu, Nanti dari sana kita akan berubah. Ini, Motor ini baru datang ke workshop kita. Di sana kita mau, Bongkar dulu. Kira-kira kalian, Kalau penasaran, Kayak gimana jadinya, Ikutin terus video kita. Nanti kita akan tunjukkan, Gimana perubahan dari motor ini, Menjadi motor yang, Alar rainbow. Jadi, Ikutin terus video kita. Jangan lupa, Untuk subscribe, Dan, Share semua video-video kita. Jangan sampai ketinggalan, Review-review video kita selanjutnya. Dan, Ikutin terus video kita. Gimana nih, Jadinya si motor, Scorpio, Tracker ini, Yang baru selesai custom, Terus tiba-tiba minta dirubah. Ikutin terus. Terus. Terus.